Tapi memang susah pak, kadang kita ini berkendara, kalau bensinnya agak sedikit, sedikit bensinnya, susah gak gasnya pak? Tetangga sebelah penuh terus pak, jadi gasnya ngeeng, ngeeng, kalau kita kan nyet, 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 agak sedikit agak ragu pak gitu pak. Cuman kita mobilnya ada tenaga surya di atas. Iya. Amin. Pendukung capres nomor urut 1, Anis Baswidan dan Muhaimin Iskandar, rame-rame penadar di media sosial. Mereka memberikan nadar terbaiknya, dari nadar kecil hingga nazar besar, seperti Akbar Selamat. Ia menuliskan di Twitter, kalau Anis Imin menang, saya akan pilih 10 anak SMA atau kuliah untuk mentoring one-on-one SMA cara dapetin biasiswa. Mulai dari nulis isai, wawancara, sampai personal branding. Saya lulus dari ITB dengan 3 biasiswa, dan kini saatnya perubahan kita lakukan. Kemudian, peluang usaha parfum, yang menuliskan, kalau Anis Imin menang, gue bakal kasih hadiah parfum aba Anis, buat 4 orang beruntung gratis gak pake bayar. Sementara, Saididu menuliskan, sangat menarik hari ini, para pendukung Amin berlomba-lomba, membuat nazar pemilu, kalau Amin menang atau pasron 02 kalah, dengan hadiah bentuk nazar berpida-pida. Mulai dari umproh sampai nasi bungkus gratis, kayaknya ini pertama di dunia pendukung yang mau memberikan bukan menerima dari capres. Kemudian, Enrico, kalau pasangan 01, Anis Mohimin menang, gue mau bagi-bagi sedikit makanan dari usaha gue, dan meme jemen yaitu cireng isi ayam suwir, sejumlah 100 pak isi 5 peces khusus wilayah Pulau Jawa, untuk ongkir di tanggung yang terpilih. Kemudian, Enjoy, gue juga mau ikutan, kalau Prabowo Gibran kalah, gue akan bikin intensif online kelas gratis belajar bahasa Jepang, untuk lulus JLPT N5 dan N4, untuk persiapan JLPT tahun 2024. Kemudian, Kamaludin Abdul, kalau Anis Imin menang, atau Prabowo Gibran kalah, saya mau mentorin 3 orang yang belajar UI desain, makin kesini makin kesana, kalau Amin menang, saya mau bagi-bagi 1 ton arak berikut untuk 50 orang. Kemudian, Prima, kalau Anis Imin menang, saya akan bikin karir konsultasi gratis untuk 10 orang, berlaku untuk semua pemilih 02-03 juga, kalau kamu ikut milik Amin, bisa dapat ekstra latihan interview, mau latihan interview in English, Japanese, atau Korean boleh. Kemudian, Ani, ikut ah, kalau Prabowo Gibran kalah, gue mau kasih gratis konseling gizi buat 3 orang yang mau nurunin atau naikin berat badan, sampai mencapai target dietnya. BMU always ponces back, kalau Prabowo Gibran kalah, gue akan bayarin 5 orang yang belum pernah ke psikolog untuk konseling online perdana di biru konseling manapun yang mereka pilih. Akun pertama hilang, kalau Anis Imin menang, saya berikan 100 kop kopi susu dingin gratis buat kawan-kawan yang sekitaran Medan. By the way, karena saya punya jualan kopi kecil-kecilan. And Ice Girl, Bismillah, saya turut bernadar, bila 0-1 menang, pemilihan presiden 14 Februari besok akan memberikan 1 album BTS, proof kepada 1 orang yang beruntung. Saratnya hanya sudah memiliki hak pilih, lalu mengirimkan SS tweet ini. Latif, kalau Prabowo Gibran kalah, saya akan buatkan desain rumah RAB gratis buat 3 orang selama tahun 2023. Mayang, saya mau ikutan nazar juga kalau Anis Imin menang. Pertama, saya bikin pelatihan riset pasar gratis ke 10 UMKM dasar-dasar riset pasar, bikin survei wawancara konsumen. Saya ikut full mentoring 2 mahasiswa atau mahasiswi yang menulis skripsi tentang marketing. Irin Sobirin, kalau Amin menang, toko kami akan bagikan paket sembako 25 paket, berisi 5 kg beras, gula 2 kg, dan minyak 2 liter, plus amplop 50 ribu ke saudara dan tetangga dekat. Al-Hajis Kofar, kalau Prabowo Gibran kalah, gue akan bagi-bagi 100 kaos atau jersey ke orang-orang. Amin. Tapi pak, memang pak, mimpi saya memang jadi presiden pak. Tapi karena bapak duluan, yaudahlah pak, saya andre aja pak. Tapi memang kadang-kadang kita bisa mulai dari Baliho, bisa sampai di sini. Oh iya iya iya. Tepuk tangan dulu. Cuman gini, Gus, kalau dari Baliho itu rutanya panjang, kalau mau cepat MK. M&M. M&M.